Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Dekade ini adalah dekade tentang Fenomena Kerja-kerja yang sekarat Dan akhirnya bangkrut Dan bagaimana dengan Kerja-kerja yang ada di Wilayah Anda semua Ini tampaknya Perlu membutuhkan pengamatan kita Karena memang kalau Seperti di Amerika Itu dikatakan bahwa Sekitar 7.000 Sampai dengan 10.000 Gerja di Amerika akan Ditutup Setiap tahun Dan banyak dari mereka Akhirnya mati Gerja itu dan Kenapa itu bisa terjadi Sebetulnya Gejala-gejala awalnya Itu adalah Karena adanya penyangkalan Jumlah gereja menurun Secara numerik Artinya Para jamaatnya itu Menurun Jadi misalnya Tahun kemarin itu Satu gereja Ada 200 orang Kemudian Turun menjadi Kira-kira 150 Berikutnya menjadi 100 Dan tidak akan Kembali lagi Itu adalah Fenomena-fenomena Awal Bahwa gereja tersebut Akan Sekaratul maut Menghadapi Sekaratul maut Analis internal Dari para Kekristenan Mengatakan bahwa Hal itu Karena Hanya sedikit orang Yang dijangkau oleh Bibel Hanya sedikit orang Yang bisa dijangkau oleh Bibel Tetapi menurut saya Justru ketika orang Dijangkau oleh Bibel Itulah Ketika pemahaman Kesadarannya tentang Bibel itu Naik Maka dia akan Cenderung untuk Meninggalkan Gereja Karena apa Karena Memang Kalau Orang membaca Bibel Apalagi membaca Tuntas secara Bibel Seperti bacaannya Para teolog Dan lain sebagainya Kalau dia tidak Di Bebani dengan Kepentingan Atau Hidupnya Mendapatkan Topangan Dari gereja itu Maka memang Untuk apa Datang ke Gereja itu Jadi Saya beda Jauh ini Dengan kriteria-kriteria Yang ditunjukkan oleh Apa namanya Tom S. Rainer Tentang Gereja-gereja Yang menghadapi Sekaratul Maut Yang kedua Biasanya adalah Adanya Kalibrasi Ulang Satu Perasaan Bahwa ada Sesuatu yang Salah Di gereja Itu disadari Oleh pihak Gereja itu Sendiri Dan ini Tampaknya juga Mulai terjadi Gejala-gejala Yang ada Di Indonesia Juga Bahwa Kalau Diperhatikan Dengan turunnya Jumaat-jumaat Yang ada Jauh sebelum COVID-19 Melanda Apalagi setelah COVID-19 Itu melanda Di berbagai tempat Pasti Itu Pukulannya menjadi Sangat luar biasa Hanya saja Mereka Orang-orang Yang ada di gereja Itu Tidak bisa Menemukan Satu cara Apapun Yang terbukti Lebih efektif Untuk bisa Menarik kembali Jamaatnya Atau Dumba-dubanya Yang hilang Artinya apa Yang terjadi Kemudian adalah Kemarahan itu Ketika Mereka Meyakinkan Pada orang-orang Yang dulu Masuk dalam Jamaatnya Kemudian Orang-orang ini Tidak bisa Diakinkan Mungkin Karena memang Kesadarannya Sudah bangkit Untuk Tidak percaya Terhadap Ajaran-ajaran Yang penuh Dengan Pornografi Itu Maka Kebanyakan Kemudian Para pemimpin Gereja ini Marah Orang-orang Muda Misalnya Yang kemarin Dikeluhkan Alantaran oleh Sejumlah Pastor dan Sebagainya Yang lebih Memilih Untuk Berteman Dengan Smartphone Dan tidak ada Gunanya Datang ke Gereja Karena Apa namanya Mereka Juga mendapatkan Ceramah-ceramah Itu dari Youtube Jauh sebelum Misa-misa Online Sudah mendapatkan Itu lah Untuk apa Datang ke Gereja Yang kadang-kadang Hanya Seperti itu Terjadinya adalah Kemaraan itu Dan Keempat adalah Gereja Akhirnya memang Kehilangan anggota Secara bertahap Dan terus-menerus Dan itu juga Akhirnya Aliran Uang Itu menjadi Tidak lancar Perpuluhan itu Tidak Lancar Dan pada Akhirnya Kondisi Gereja itu Menjadi Sangat Kumoh Pemirsa Bisa Perhatikan Apa-apa Yang terjadi Di lingkungan Di wilayah Kita semua Katakanlah Di Indonesia Itu Perhatikan saja Gereja-gereja Yang ada Hari ini Apakah Rumputnya Sudah tidak Rapi lagi Cat-catnya Sudah tidak Pernah Dindingnya Sudah tidak Pernah Dicek lagi Atau Mungkin Bocor-bocornya Sudah Tidak lagi Ditangani Atau Dibiarkan Itu menandakan Bahwa Memang Dana Itu sudah Nyaris habis Karena Tidak ada Pemasukan Sekali lagi Saya sampaikan Bahwa Yang paling Luar biasa Itu adalah Karena Ketika Dana tidak Sama sekali Tidak masuk Sementara Peralatan Overhead Gaji Dari pastor Dari guru Dan sebagainya Itu begitu Banyak Maka Orang menjadi Sangat tidak peduli Lagi Dan bisa jadi Justru akan Menjual Barang-barang itu Inilah Kemudian Memang Kalau di Amerika itu Tumbuh Ada profesi Baru Tentang Jasa Untuk menaksir Barang-barang Antik Yang dimiliki oleh Gereja Seperti patung Seperti orjen Atau kaca Patri Dan lain sebagainya Yang bagus-bagus itu Bagaimana cara Menjuangnya itu Ya itu untuk Membiayai Gereja-gereja Supaya tetap Ya ada Pemasukan Paling tidak Itu untuk Bagi yang Mengurus Yang mengurusnya itu Karena memang Kehabisan itu Dan pada akhirnya Gereja itu bisa Mati Tetapi Ya Gejala-gejala ini Sebenarnya Tidak terlalu Luah biasa Satu Gejala yang Membuat Kebangkrutan Yang luar biasa Ini kalau kita Telaah Yang ada Misalnya di Keuskupan Agung Katolik Roma Di Portland Di Oregon Di Oregon adalah Ya Karena Mereka Tidak kuat Menjaga Satu doktrin Tentang Selibat Dan akhirnya Melakukan Kejahatan Secara Massal Di Negara bagian Oregon ini Ya Saya Mengambil Contoh ini Karena ini Sudah ditulis Juga oleh Wikipedia Artinya Kasus ini Sudah berlangsung Dan Sudah selesai Dan Keuskupan Agung Ini sebetulnya Melayani Sekitar 412 Ribu Umat Katolik Ya Dari Populasi Oregon Negara bagian Oregon Di Pacific News Northwest Ya Wilayah Di Amerika Serikat Dari 33 juta Penduduk Ya Dimana Disitu Ada 150 Imam Keuskupan Ada 144 Imam Agama Ya Jadi Karyawan Atau Orang Yang harus Ditanggung Gerija Itu Luar Biasa Kemudian Ada 79 Di Akon Tetap Kemudian 388 Religius Wanita Mungkin Suster Atau Biarawati Atau Apa Ada 78 Bruder Dan Keuskupan Agung Ini Memiliki 124 Paroki Ya 1 seminari 40 Sekolah Dasar 10 Sekolah Menengah Dan 2 Perguruan Tinggi Hari Ini Bangkrut Ya Hari Ini Sudah Bangkrut Jadi Institusi Yang Sangat Bangkrut Bangkrut Itu Karena Apa Jok Ya Pertama Memang Kebangkrutan Itu Terjadi Adalah Karena Memang Mereka Diwajibkan Di dalam Undang-Undang Di Amerika Serikat Itu Ya Yang Dimaksud Dalam Tentang Apa Namanya File 11 Tentang Reorganisasi Yakni Harus Menyatakan Kebangkrutan Dan Memberikan Kompensasi Kepada Korban Dari Apa Yang Disebut Dengan Kejahatan Seksual Ya Yang Rata-rata Itu Kepada Altar-altar Gerija Itu Ya Bisa Dibayangkan Misalnya Pada Tahun 2007 Keuskupan Agung Mengumumkan Penyelesaian Telah Dicapai Di Pengadilan Kebangkrutan Dan Menyuju Rencana Keuangan Dengan Reorganisasi Baru Ya Dimana Keuskupan Membayar 71 Juta US Dolar Dibayarkan Kepada 169 Korban Dimana Rata-rata Mendapatkan Masing-masing Itu Sampai 342 Ribu US Dolar Jumlah Yang Sangat Besar Ya Bagaimana Bisa Sebuah Keuskupan Ini Dikulas Uangnya Sampai 71 Juta US Dolar Ini Sudah Lebih Dari Satur Triliun Jumlah Ini Luar Biasa Banyaknya Dan Inilah Yang Terjadi Keuskupan Itu Sehingga Apa Sehingga Itu Membuat Porak-porak Anda Nah Dampak Lain Terkuatnya Dari Apa Namanya Skandal Sek Ini Seperti Di Keuskupan Oregon Ini Adalah Karena Memang Akhirnya Masyarakat Itu Tidak Ada Yang Mau Menyumbang Ke Gereja Jadi Bisa Dibayangkan Berapa Jumlah Berapa Jumlah Yang Bisa Diterima Ketika Orang-orang Itu Tidak Datang Ke Gereja Orang-orang Mulai Enggan Menyekolahkan Anaknya Di Sekolah-sekolah Katolik Padahal Itu Sumber Pendapatan Yang Cukup Jelas Sama Seperti Tempoh Hari Saya Juga Upload Satu Video Tentang Bagaimana Kondisi Sekolah-sekolah Katolik Yang Ada Di Jawa Tengah Saja Itu Separuh Bisa Bangkrut Karena Apa Kalau Ini Memang Di Indonesia Belum Banyak Diungkap Tentang Bagaimana Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Dan Tampaknya Memang Jarang Diindus Atau Tutupi Begitu Kalau Misalnya Gereja Dilibatkan Di dalam Menyelesaikan Kasus Yang Sifatnya Perdata Padahal Sebetulnya Ini Juga Bisa Pidana Tetapi Rata-rata Diperdatakan Saja Supaya Korban Itu Mendapatkan Kompensasi Begitu Tetapi Di Indonesia Tampaknya Belum Muncul Kalau Di Indonesia Juga Muncul Kasus Ini Hampir Bisa Dipastikan Ini Juga Terlihat Dalam Berbagai Obrolan Yang Tidak Terlalu Resmi Rontok Semua Itu Gereja Yang Ada Di Indonesia Kalau Mereka Harus Membayar Kompensasi Dari Korban Korban Itu Di Surabaya Bagaimana Seorang Pendeta Melakukan Hal Seperti Itu Secara Bertahun Tahun Kalau Diminta Kompensasinya Tidak Hanya Bidana Dihukum Itu Bisa Berantakan Nah Kasus Yang Ada Di Oregon Ini Akhirnya Juga Terus Berkembang Jadi 71 juta US Dolar Itu Hanya Satu Tahap Kemudian Pada Maret 2011 Juga Setuju Untuk Membayar 166 Juta US Dolar Sebagai Ganti rugi Kepada Hampir 500 Korban Perlecehan Seksual Bayangkan Saja Ini Ini Kelakuan Dari Gereja Terhadap Orang Orang Sampai Sedemikian Banyaknya Dan Pada Tanggal 29 Januari 2013 Uskup Alexander Sample Diangkat oleh Bius Apa namanya Beneditus 14 Untuk Menjadi Uskup Agung Portland Yang Baru Mengundurkan Diri Karena Tidak Kuat Dengan Kasus Apa namanya Begitu Buruknya Atau Begitu Memalukannya Apa Yang Terjadi Di Portland Itu Ini Situasi Situasi Yang Bisa Dikatakan Bahwa Zaman Kini Dekade Terakhir Ini Tidak Hanya Di Portland Kalau Di Amerika Itu Banyak Sekali Keuskupan Yang Ada Di Berbagai Negara Bagian Saya Dengar Itu Sekitar 25 Itu Sudah Menyatakan Bangkrut Keuskupan Artinya Satu Keuskupan Itu Ada Di Satu Negara Bagian Keuskupan Agung Itu Separot Yang Ada Di Amerika Mengalami Kebangkrutan Direorganisasi Biasanya Akan Mengecil Sekali Dan Biasanya Segera Setelah Itu Juga Akan Musnah Sama Sekali Ini Memang Zaman Dimana Kebangkrutan Gerja Itu Tampaknya Memang Sedang Terjadi Dan Merajalela Tidak Hanya Di Amerika Tetapi Juga Di Eropa Dan Mungkin Sekali Lagi Jika Ada Keterbukaan Informasi Kemudian Pengadilan Dan Penyidikan Terhadap Berbagai Kasus Pelecehan Yang Terjadi Di Indonesia Juga Diungkap Maka Betul-betul Sudah Tidak Ada Yang Tersisa Itu Semuanya Sebetulnya Asal Dari Semua Kejadian Itu Adalah Pada Doktrin Yang Sangat Berpengaruh Kuat Adalah Doktrin Selibat Yang Tidak Dijaga Oleh Pihak Gerja Itu Sendiri Yang Akhirnya Menyimpangkan Perilaku Seksual Yang Menyimpang Dan Akhirnya Membuat Korban Banyak Sekali Kasus Tetapi Juga Doktrin Doktrin Lain Itu Sangat Mengganggu Kemudian Juga Ajaran Yang Ada Dalam Kitab Suci Dimana Persoalan Ayat-Ayat Tentang Pornografi Yang Luar Biasa Banyaknya Ya Kalau Kita Membuat Mencari Di Googling Misalnya Di Googling Begitu Ayat-Ayat Porno Dalam Bible Wah Itu Jumlahnya Itu Ratusan Banyak Sekali Nah Ini Semua Bagi Orang Yang Berpikir Waras Dan Normal Tidak Mungkin Menganggap Ini adalah Ajaran Agama Yang Benar Ya Tidak Seperti Itu Kecuali Mereka Sudah Ditutupi Dengan Kepentingan Gengsi Emosi Punya Kenangan Masa Lalu Dalam Sejarah Yang Tak Bisa Dihapus Sehingga Membiarkan Dirinya Hancur Ya Kecerdasannya Hilang Untuk Tetap Setia Pada Masalah Itu Dan Itu Pada Akhirnya Adalah Membiarkan Dirinya Di Jalan Kesesatan Ya Mumpung Masih Ada Waktu Berbagai Kasus Ini sebetulnya Memang Harusnya Dipelajari Oleh Semua Orang Yang Mengerti Yang Punya Dan Punya Keinginan Untuk Bisa Selamat Di Dunia Dan Di Akhirat Maka Cara Yang Terbaik Kalau Kalau Dulu Adalah Dengan Melakukan Studi Komparatif Ajaran Agama Yang Ada Nanti Akan Ditemukan Mana Agama Yang Perhus Dan Mana Yang Tidak Tau Dua Dekade Yang Lalu Ketika Internet Belum Begitu Ada Atau Katakan Lesemat Pun Belum Ada Dan Sebagainya Orang Yang Sudah Ragu Dari Ajaran Ajaran Kekristenan Itu Untuk Menjadi Mu'alaf Susahnya Bukan Kemana Dia Belajar Itu Susah Sekali Karena Tidak Mudah Untuk Mendapatkan Informasi Yang Layak Yang Dibisa Untuk Membimbingnya Untuk Masuk Kedalam Ajaran Islam Itu Tetapi Hari Ini Cukup Di kamar Saja Belajar Secara Bertahap Dia Akan Menemukan Kebenaran Islam Itu Dan Nanti Pada Saatnya Datang Ke Masjid Masjid Terdekat Yang Memang Biasa Menyelenggarakan Tentang Converting Atau Menjadi Mu'alaf Nah Supaya Mendapatkan Sertifikasi Dan Dengan Seperti Itu Memang Kemudian Dia Menjadi Manusia Baru Yang Beragama Islam Dan Meninggalkan Ajaran Agama Masa Lalu Janganlah Kita Yang Hidup Di Kita Ini Mati Bersama Dengan Kematian Dari Gerija Gerija Yang Ada Tapi Kalau Bisa Kita Hidupkan Masjid Masjid Yang Ada Ya Karena Memang Saat Ini Masjid Masjid Adalah Yang Paling Semarak Dimana Malpun Ada Dan Itu Merupakan Masa Depan Dari Agama Umat Manusia Bila itu Fekhul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh